Halo rekan semua Selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini Membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bedang perikanan Petarnakan dan juga pertanian Yang belum subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Rekan petanak semua Terbatasnya modal Membuat petanak rumahan Banyak yang putar otak Untuk menekan biaya produksi Salah satunya Yaitu dengan memanfaatkan Bahan-bahan tidak terpakai Untuk campuran pakan Banyak peternak Yang memanfaatkan sisa Limbah rumah tangga dan juga Bahan-bahan kadaluarsa Padahal Sebenarnya bahan ini Dihawatirkan mengandung bakteri Yang berbahagia Bagi mahluk hidup Parahnya lagi Ada juga Peternak yang menggunakan bahan tersebut Tanpa diolah terlebih dahulu Sisa makanan basi Limbah rumah tangga Bisa berbahaya Karena dikhawatirkan Mengandung bakteri jahat Bakteri ini Bisa menyebabkan keracunan Apalagi Makanan-makanan Dan sisa rumah tangga Yang sudah tidak layak Untuk didepakai Sama dengan makanan basi Bahan-makanan kadaluarsa Dihawatirkan juga Sudah terkontaminasi Dengan bakteri salmonella Atau listeria Yang Tentunya bisa membuat Ternak kita keracunan Maka dari itu Sisa makanan basi Dan bahan-bahan kadaluarsa ini Juga bisa berakibat buruk Pada ternak ayam Yang kita pelihara Lalu Apakah dua bahan ini Benar-benar tidak boleh Digunakan dalam Ransum pakan ayam Sebenarnya boleh-boleh saja sih Tetapi Untuk menghindari Akibat buruk yang mungkin timbul Maka penggunaan Dua bahan ini Sebaiknya Diolah terlebih Dahulu Untuk menggunakan Makanan sisa Atau bahan-bahan Kadaluarsa Rekan peternak Bisa merebus Terlebih dahulu Bahan tersebut Atau Setidaknya Bisa disiram Air panas Terlebih dahulu Dengan harapan Kuman atau bakteri Di dalamnya Bisa Dinetralisir Selain itu Rekan peternak Juga bisa melakukan Proses fermentasi Harapannya Agar bahan tersebut Steril Dari bakteri jahat Proses fermentasi Ini juga Bertujuan Agar nilai gizi Dapat terserap Dengan baik Rekan peternak Semua Untuk menghasilkan Produk peternakan Yang berkualitas Dan sehat Tidak ada Salahnya Bukan Untuk melakukan Pencegahan Mari Kita gunakan Bahan ini Dengan baik Dan tepat Agar peternakan Kita lebih Sukses Oke Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Pada video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk rekan semua Terima kasih telah mengikuti Video saya Sampai selesai Sampai bertemu Pada video selanjutnya